Intro Program Hiba Jalan Daerah di Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan sebagai koridor pendukung pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional tahun ini akan segera diaspal Bupati Toraja Utara Kalatikupai Mbonan mengatakan Jalan Poros Tedongbonga menuju perbatasan Luwuk yang tahun lalu dikerjakan melalui program PHJD tahun ini akan diaspal mulai dari Tedongbonga sampai ke KTKSU Kalatikupai Mbonan menjelaskan PHJD merupakan program hiba dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara APBN Murni Program Hiba Jalan Daerah Kabupaten Toraja Utara sebagai suatu upaya percepatan pencapaian target kondisi jalan dan penyelenggaraan penyediaan pelayanan sektor jalan kepada masyarakat Menurut Kalatiku, pelaksanaan PHJD di Kabupaten Toraja Utara menggunakan mekanisme sesuai dengan dasar hukum terkait hiba daerah dan tata cara penyaluran hiba kepada pemerintah daerah dengan terbangunnya jalan penghubung antara Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Lu akan mempermudah akses warga yang hendak keluar masuk ke dua kabupaten berbeda sehingga perputaran ekonomi warga dapat meningkat Tahun ini itu akan diselesaikan penghasepalan dari sana setelah tahun lalu kita menyelesaikan pelebaran Nah tahun ini penghasepalan dari sini kemudian sampai DKIT di sini diteruskan dengan penganggaran dari program hiba jalan daerah jadi itu akan dikombinasi ke bawah kemudian setelah itu anggaran provinsi PU provinsi diteruskan di sana sampai di perbatasan tahun ini Nah dengan demikian dari diharapkan juga dari buah Bandara buah ke sini sebagai tugas dari Kabupaten Lu itu juga sudah dapat bertemu nanti di situ tapi tanggung jawab kita di sini adalah bagaimana mengantar pelebaran dan penghasepalan itu itu sampai di perbatasan kita dengan Lu Kabupaten Lu dengan demikian maka jelaslah sudah bahwa upaya kita untuk menghadirkan sebuah infrastruktur dalam rangka menunjang kegiatan keperwisataan kita itu sudah terbukti yang kedua jalan ini juga walaupun dimaksudkan untuk ide dasarnya kepada pengembangan perwisata tapi sesungguhnya pada saat yang sama dia juga akan merupakan langkah terpenting dalam rangka mengembangkan perekonomian bagi Toraja Utara Terima kasih telah menonton